Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Gula Bandiga kali ini kita akan unboxing sekaligus memasang cara memasang filter air ya sws high-tech kamikated nya ini waterpore before ya oke eh ini sws waterpore before ini adalah filter air yang biasanya di sini ya di kran ya dikran jadi ini mengandung eh batu alami ya ini semacam apa ya saringan nah ini Hai Queen keringan sepatutnya ada pun pemasangannya nanti kita lihat bentuk-bentuk kerannya ya di menyesuaikan nah model kerannya gimana kita sesuaikan di dalamnya kita unboxing dulu ya ya oke ini ada di dalamnya filter ini ya ada kandungan keramiknya ini kami terus nano ktf-nya ini ada eh ion ya semacam ion filter alami ion nah eh kita unboxing kita buka ya kita buka ini ini untuk dalamnya ini harganya kisaran 30-40 ribu ya ada yang jual 36.000 38000 40 ribu ya per ini nanti Oke ini dalamnya nah ini untuk pemasangan model alatnya sendiri water repair ya tulisannya ya ini baca nya nampak ya water pure river ya purifier apa ya bis jago bahasa Inggris nah ini dalamnya filternya ini ya diputar ya berlaman arah jalan-jalan nah ini filternya ini bisa refill yang silang baru ini alatnya cemain aja hmm nanti ini pencahannya ini bisa refill silang dipersihkan dan kalau udah diganti ya lemang udah nggak layak diganti saya kita masukkan nah disini ya kita ini tutup lagi nah berlawanan searah dengan jarum jam ya putar contohnya muter ke karakan Oke terus ini bagian penyaring penyaring nah ini ada saringannya ya ada saringannya nah ini ada besi saringan nah ini ada saringan nah ini yang penyaring ya kotoran bisa dimasukkan dulu ya nah ini di penyaring ya oke kita masukkan ini tutup lagi ya tutup lagi jadi alatnya ini sebenarnya simpel ya simpel tapi eh cukup efektif ya nyaring ya Oke nah ini pemasangannya di sini ya masa di sini jadi ini model kerannya menyesuaikan bisa nanti ukuran kerannya ya ini tergantung model kanya gimana atau mungkin yang ini ya model yang apa terhadap dalam nasa terhadap luar atau yang nanti model keran apa ukuran setengah ya tiga perempat ya ini tergantung ini bisa dilepas ya satu lepas ini alatnya untuk masang gerana ya menggunakan obeng-obeng nanti untuk mengerasi ini obeng min ya saya min ini min ya obeng min diputar ke kiri-kiri ya ini agak aneh ya ini ke kiri terakhir ya kerasi ke kiri ini anu apa setelahnya mengendorkan mengenggarkan dan kau ke kanan kerasi ya berlawan jarum jam ini mundurkan kalau mengerasi mengencangkan searah dengan jarum jam Oke nah oke kelihatannya ini tergantung kerannya ya lawannya tapi contohnya jadi nah ini ada model ya ini ada kran yang model apa di dalam ya ini bisa pakai atau mungkin yang ini biasa ya ini ini pakai ini nanti kencaya pakai ini yang biasa yang umumnya ya nah ini model setengah yang ini bisa pakai ini kalau ada yang kratkernya eh terhadap luar ya nanti pakai ini berarti masukkan terhadap ini tinggal memasukkan melihat jenis kerannya oke ini untuk unboxing sudah cukup jelas ya jadi ini untuk kekerannya jenisnya lihat ini ada hasilnya juga ya sil untuk menerapatkan ya jadi lihat kondisi kerannya juga misalnya dan macam-macam setelah oke mungkin itu ya untuk unboxing langsung kita sambung untuk pemasangan ya pemasangan ya pemasangan oke kita ke tempatnya kerannya oke untuk pemasangannya nah ini ya pemasangannya ini menggunakan kerannya tipe kerannya biasa ya tadi ini setengah ya setengah ya ya kelihatannya setengah ya setengah ya setengah ya setengah ya setengah ya setengah pokoknya modelnya yang ini ini bisa menggunakan ya dread yang ada penguncinya ya tadi kan ada tiga yang dikasih ya ada penguncinya nah ini dimasukkan ya dreadnya jadi jadi sambung dreadnya masuk sini nih ya dimasukkan sini setengah setengah ngancap nah ini ada hasilnya semacam karet ya ya semacam karet nah ini saya ditata dulu ya ditata sampai sempurna maksudnya berlubangnya nggak nutup ya jadi di ya lubangnya nah ini kelihatan kan nah ini ya jadi katupnya benar-benar tata oke nah ini nah ini kelihatan ya nah ini tadi dalamnya ada ukurannya yang mungkin setengah tiga perempat nah ini bisa dian ini kayak karet ya elastis nah tinggal kita pasang ini dikendorin dulu ya untuk dreadnya ini ya dikendorin ya gendorin ini kendor ya bisa diputar ya gendor nah ini yang model gini yang model biasa polos nih ini dimasukkan dimasukkan masukkan ke keran ya Hai kerannya Hai oke harusnya masuk ya masuk kita lihat ya ya termasuk ya ya termasuk ya baru ini ya Hai ini di pasang ya pasang masukkan juga Hai yang penting sudah mengunci ya kiranya mengunci sudah cukup ya Hai ya terusahkan sampai mengunci ya ya ini mengunci kita kencangkan data ini ya kita kencangkan searah jarum jam ya untuk pengencangan ya searah jarum jam kita cukup kuat nah ini ya di pemasangannya bisa dilihat ya ini nya dikencangkan dikencangkan pasangnya ini udah nancep ya di nancep itu udah kencang nah nanti tinggal coba ya ini kerannya untuk pengaturan Hai Oke Oke ini udah kencang ya saya sudah ikut ya Ayo kita coba ya saya coba kita coba kerennya Hai nanti kita coba ya tapi ya ini hanya bisa keluar dari sini oke kalau ingin keluar dari sini penyaring aja tanpa eh ini kita pakai ini nah ini akan tetap oke 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 biarkan ya sudah jelas ya nah demikian untuk tutorial bagaimana cara menyalakan air ya semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat jangan lupa komen share dan subscribe channel kelewatkan juga oke Terima kasih Sampai jumpa